Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dua kelompok independen ini artinya dua kelompok yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya kita ingin menguji perbedaan rata-rata gaji berdasarkan jenis kelamin, yaitu Variable terikat adalah gaji dan variable independen adalah jenis kelamin yang memiliki dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Dalam uji T sampel independen, ketika kita mengambil dua sampel dari populasi yang sama, maka rata-rata dari kedua sampel tersebut mungkin identik. Tetapi ketika sampel diambil dari dua populasi yang berbeda, maka rata-rata sampel mungkin berbeda. Dalam hal ini, digunakan untuk menarik kesimpulan tentang rata-rata dua populasi, dan digunakan untuk mengetahui apakah mereka serupa atau tidak. Di uji beda independen sampel tetes, pendekatan parametrik. Asumsi 1, variable dependen harus diukur pada skala kontinu, yaitu diukur pada tingkat interval atau rasio. Contoh variable yang memenuhi kriteria ini antara lain jam kerja, diukur dalam jam kecerdasan, diukur dengan skor IQ, nilai ujian, diukur dari 0 sampai 100 berat badan, diukur dalam kilogram. Jarak diukur dengan meter, penjualan, diukur dengan unit terjual atau besaran mata uang, dan lainnya. Asumsi 2, variable independen harus terdiri dari dua kategori, kelompok independen. Contoh variable bebas yang memenuhi kriteria ini antara lain jenis kelamin, dua kelompok, laki-laki atau perempuan, status pekerjaan, dua kelompok, bekerja atau tidak bekerja. Status pernikahan, dua kelompok, single atau married, dan lain sebagainya. Asumsi 3, data diamati bersifat independen, yang berarti tidak ada hubungan antara pengamatan dalam setiap kelompok atau antara kelompok itu sendiri. Misalnya, peserta di setiap kelompok A dan B harus berbeda. Asumsi 4, sebaiknya tidak ada outlier yang signifikan. Pencilan atau outlier merupakan titik data tunggal dalam data Anda yang tidak mengikuti pola yang biasa. Misalnya, dalam studi gaji 100 karyawan, di mana gaji rata-rata adalah 8 juta dengan hanya sedikit variasi antara karyawan, dan ada satu karyawan yang memiliki gaji 85 juta, yang sangat tidak biasa. Dan berbeda jauh dibandingkan data lainnya. Masalah dengan outlier adalah seringkali menyebabkan efek negatif pada uji T independen, sehingga mengurangi validitas hasil. Asumsi 5, variable dependen yang digunakan sebaiknya terdistribusi secara normal. Meski demikian, data yang mendekati normal juga sudah cukup, karena uji ini robust terhadap pelanggaran normalitas. Artinya asumsi ini dapat sedikit dilanggar dan tetap memberikan hasil yang valid. Kita dapat menguji normalitas menggunakan uji normalitas Kols-Minov dan Sapiro-Wheel. Yang mudah diuji menggunakan SPSS. Asumsi 6, perlu ada homogenitas varians. Uji asumsi ini dalam SPSS dapat menggunakan uji LEVEN yang dianalisis secara bersamaan dengan uji T. Kita langsung ke contoh kasus. Jadi, untuk kasus kita kali ini adalah kita ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata gaji berdasarkan jenis kelamin. Jadi, dari sekian respondent yang kita kumpulkan atau data yang kita peroleh itu, kita akan membandingkan apakah rata-rata antara laki-laki dan wanita itu berbeda secara signifikan. Nah, untuk hipotesis 0 dalam independent sample t-test ini adalah rata-rata populasi dari dua kelompok yang tidak berhubungan adalah sama. Jadi, ini adalah hipotesis 0-nya atau ini. Jadi, handle adalah bio-bio ini adalah simbol dari rata-rata. Jadi, rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah sama. Sedangkan, hipotesis alternatifnya yaitu tidak antara kelompok rata-rata gaji antara kelompok 1 dan 2 atau antara laki-laki dan perempuan itu adalah tidak sama atau berbeda. Nah, untuk parameter ujinya, kalau dalam independent sample t-test, pertama kita bisa menolak H0 jika SIG lebih kecil dari 0,05. Untuk 0,05 ini adalah nilai alpha yang biasa kita tetapkan atau 5%. Kemudian, terimakan H0 jika SIG atau P-value lebih besar dari 0,05. Jadi, nanti akan kita lakukan pengujian apakah dari data yang kita kumpulkan itu rata-rata gaji antara laki-laki dan perempuan itu berbeda signifikan atau tidak. Tapi, sebelumnya tentu kita akan melakukan uji asumsi dulu seperti penjelasan tadi sebelumnya bahwa ada 6 asumsi yang harus kita penuhi. Asumsi 1 dan asumsi 2 itu tadi adalah variable dependent atau variable terikatnya itu harus memiliki rasio interval atau rasio. Jadi, datanya jenis continue atau kalau dari level pengukurannya itu interval atau rasio. Nah, di kita ini sudah jelas bahwa gaji itu bertipe rasio. Jadi, asumsi 1 terpenuhi. Asumsi keduanya adalah variable independent. independent itu memiliki 2 kelompok atau terdiri dari 2 kelompok dan itu juga terpenuhi. Karena kita akan bekerja antara kelompok 1, kode 1 itu adalah laki-laki dan kode 2 itu adalah wanita. Asumsi yang ketiga adalah 2 kelompok ini diamati secara bebas. Artinya memang antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak saling berhubungan. Dan ini juga terpenuhi karena memang kelompok 1 itu laki-laki memang itu berbeda dengan kelompok 2. Kelompok 2 yang akan kita uji itu yaitu adalah wanita. Jadi, untuk asumsi ketiga juga terpenuhi. Asumsi keempat dan kelima ini adalah outlier dan normalitas. Itu akan langsung kita uji. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Kemudian, asumsi ke-6 itu tentang homogenitas varian. Itu juga akan diuji pada tahap uji T-nya. Nah, yang pertama mungkin saya akan kasih tutor dulu untuk menganalisis uji outlier dan normalitasnya. Jadi, kalau di sini kita bisa pilih di menu explore. Jadi, dari descriptive statistics kita pilih menu explore. Pilih explore. Kemudian yang akan kita uji itu tadi itu adalah gaji. Karena ini adalah variable dependent-nya. Masukkan ke column dependent list. Kemudian kita pilih statistik. Di statistik, karena akan kita uji outlier. Berarti ini kita checklist untuk outlier-nya. Klik continue. Kemudian kita pilih plot. Untuk plot-nya ini kita untuk memuji normalitasnya. Jadi, normalitas datanya. Berarti ini kita checklist histogram. Kemudian normalitas plot with test. Ini juga kita checklist. Jadi, ada dua yang kita checklist. Histogram dan normalitas plot with test. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Ini tampilan output-nya. Explore data kita. Jadi, tujuan di sini sebetulnya kita ingin menguji outlier dan normalitas. Yang pertama, mungkin saya akan kasih lihat mengenai outlier dulu. Ini adalah pengujian outlier. Jadi, biasanya kalau seandainya ada outlier itu atau pencilan, ada data yang akan tampil di sini. Misalnya di sini ada titik data keberapa. Biasanya ada angka di sini. Nah, untuk tampilan di sini ternyata kosong. Berarti memang tidak ada outlier dalam data. Kemudian untuk normalitas, kita bisa lihat di sini. Jadi, titik-titik datanya mengikut tiga garis diagonal. Ini juga bisa kita nyatakan datanya memang relatif normal. Kemudian dari histogram. Histogram juga terlihat datanya juga membentuk lonceng. Cara cara kita melihat bentuk kurva normalnya ini tinggal kita klik dua kali. Nah, diklik dua kali. Kemudian kita pilih ini. Nah, kita pilih normal. Kemudian... Close. Close. Nah, ini sudah tampil. Jadi, datanya memang membentuk lonceng di tengah. Ini juga bisa kita nyatakan bahwa datanya normal. Ada juga uji tambahan untuk normalitas itu. Kita bisa menggunakan kolmogorof square node dan sapiro wheel. Nah, ini parameter ujinya kita lihat nilestiknya. Nilestiknya. Nilestik ini untuk dinyatakan datanya normal adalah lebih besar dari 0,05. Nah, untuk kolmogorof square node. Siknya ini kita proleh 0,098. Lebih besar dari 0,05. Berarti normal. Dan sapiro wheel pun ternyata sedalan. Dengan uji kolmogorof square node. Siknya adalah sebesar 0,075. Lebih besar dari 0,05. Berarti bisa kita katakan bahwa data ini sudah berdistribusi secara normal. Kita lanjutkan ke analisis uji T independentnya. Jadi tadi ada 5 asumsi sudah terpenuhi. Kemudian asumsi ke-6 itu adalah ugemen homogenitas varian. Dan itu akan kita uji secara bersamaan dengan uji T-nya. Nah, di sini untuk mengujinya kita tinggal klik analyze. Kemudian pilih compare. Compare made. Kemudian pilih independent safety test. Yang kita uji itu adalah gaji sebagai test variable-nya. Kemudian untuk grouping variable-nya adalah gender. Kemudian masukkan ke sini. Kemudian klik define. Karena tadi itu kita punya 2 kelompok. Yaitu kelompok 1 laki-laki dan kelompok 2 perempuan. Maka di sini kita ketikkan grup 1 itu kode 1. Grup 2 itu kode 2. Klik continue. Kemudian kita pilih ok. Ini adalah tampilan output dari uji T-2 sample independent. Yang pertama itu ada grup statistik. Kemudian ada uji T-nya. Nah, yang pertama mungkin kita akan membahas mengenai asumsi ketat. Yaitu homogenitas varian. Untuk menguji ini, kita tinggal lihat delasic. Parameter ujinya biasanya digunakan adalah Kalau seandainya delasic lebih besar dari 0,05 Maka kita bisa nyatakan homogen. Nah, di sini terlihat bahwa delasic-nya itu 0,355 Lebih besar dari 0,05 Sehingga bisa kita nyatakan bahwa asumsi 6 pun terpenuhi. Baru kemudian kita akan bahas sebuah negatif statistik. Di sini terlihat bahwa untuk laki-laki jumlahnya ada 41 orang. Kemudian wanita ada 59 orang. Untuk rata-rata gaji laki-laki 3,9 juta Untuk wanita adalah 3,7 juta Jadi ini adalah angka satuan ribuan Jadi kalau angkanya 3.907 Yaitu 3,9 juta Untuk standar deviasi 694, sekian untuk laki-laki Dan wanita juga sebesar 799, sekian Ini untuk standar deviasi-nya Langsung kita masuk ke uji T-nya Uji hipotesisnya Nilai yang kita gunakan untuk menguji hipotesis Kalau di uji T ini adalah nilai SIG Jadi Kalau tadi itu karena homogenitas variannya terpenuhi Maka kita bisa menggunakan nilai SIG pada tampilan di sini Untuk pengujian hipotesis Parameter ujinya tadi itu adalah Tolak H0 jika SIG lebih kecil dari 0,05 Dan terima H0 jika SIG lebih besar dari 0,05 Nah di output ini kita bisa lihat bahwa Angka SIGnya sebesar 0,318 Berarti kesimpulannya adalah Dia lebih besar daripada 0,05 Karena 0,318 Berarti yang kita terima adalah H0 H0 diterima itu Maknanya adalah Rata-rata gaji antara laki-laki dan wanita itu adalah sama Atau tidak ada perbedaan signifikan gaji antara kelompok laki-laki dan wanita Berdasarkan uji T sample independent Ketimpulan yang bisa kita ambil dari hasil analisis ini adalah Bahwa Tidak ada perbedaan besaran gaji berdasarkan jenis kelamin Atau dengan kata lain bahwa Jenis kelamin seseorang itu bukanlah menjadi penentu besar kecilnya gaji Pada data yang kita analisis Implikasinya adalah Ini ketika kita sudah memperoleh hasil seperti ini Maka berikutnya kita akan memberikan implikasi ke perusahaan Jadi karena terbukti bahwa tidak ada diskriminasi gaji berdasarkan gender Maka kita menyarankan perusahaan untuk dapat mempertahankan kebijakan gaji seperti ini Untuk memastikan kesetaraan gaji antara laki-laki dan wanita Ini adalah kesimpulan kita Kemudian ini adalah saran kita kepada perusahaan Jadi kalau dalam statistik itu Ketika kita sudah memberikan hasil Kemudian memberikan kesimpulan Kita juga akan memberikan saran kepada perusahaan Dan inilah esensi dari statistik infeksi Atau hasil riset kita ini nanti akan dijadikan Pendoban atau informasi untuk pengambilan keputusan di level manajerial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!